Baik, kita mulai perkulian kita untuk mata kuliah algoritma dan komputasi numerik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode B-section. Metode B-section itu merupakan salah satu metode yang bisa digunakan untuk menentukan atau menghitung akar-akar dari satu fungsi yang merupakan persamaan non-linear. Jadi ini bisa kita temukan, bisa Anda nanti baca di referensinya bahwa persamaan non-linear ini banyak ditemukan baik dalam kasus fisika ataupun dalam sains atau teknik secara umum seperti itu. Apa yang dimaksud dengan persamaan non-linear? Barangkali Anda bisa atau sudah terbiasa ya Biasanya yang paling sederhana itu adalah x pangkat 2 gitu ya plus 2x dan seterusnya atau x pangkat 3, x pangkat 4 atau order yang lebih besar ya seperti itu. Atau mungkin Anda temukan dalam bentuk eksponensial ya x, 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 eksponensial, pangkat x gitu ya atau cos, sin, cos, trigonometri ya itu sebuahnya merupakan contoh-contoh fungsi non-linear seperti itu. Nah, metode bisection ya bisa digunakan untuk mencari akar-akar dari fungsi non-linear tersebut ya dengan beberapa syarat. Yang pertama ya, ini fungsi kontinu pada rentang A dan B artinya disini kita harus memasukkan rentang yang merupakan prediksi ya yang kita prediksi di dalam rentang tersebut dia mengandung akar seperti itu. Yang pertama, di dalam rentang A dan B fungsi tersebut kontinu artinya ya tidak ada diskontinu atau tidak ada pembagi nol ya yang menghasilkan pembagi nol di dalam fungsi tersebut. Nah, serta ya, yang kedua ini prasarat yang kedua adalah F A dan F B memiliki tanda yang berbeda artinya ini untuk memastikan bahwa rentang A, B ya di dalam rentang A, B dia memiliki akar maka kita bisa cek dengan indikatornya ya bahwa F A dan F B memiliki tanda yang berbeda atau F A kali F B itu kurang dari nol ya atau negatif seperti itu. Maka jika memenuhi kedua syarat ini ya metode B section bisa digunakan. Artinya disini metode B section akan menentukan interval baru yang nilainya setengah dari interval sebelumnya dan jika kondisi tersebut terpenuhi maka akan dilakukan pengulangan untuk mereduksi interval sampai dengan ukuran yang terkecil. Jadi terus menerus akan direduksi ya sampai ukuran terkecil dan akhirnya ketemu akar yang diinginkan. Seperti itu. Kita ilustrasikan misalkan saya tuliskan misal ada satu fungsi katakanlah kita punya misalkan fungsi seperti ini saya mengambil interval A dan B nya misalkan disini ini nilai A saya asumsi nilai B nya disini misalkan seperti itu. Tentu kalau nilai A ini kita masukkan ke dalam fungsi ini ini menghasilkan F A ya seperti itu. Dan kalau nilai B kita masukkan disini ini menghasilkan F B ya seperti itu. Nah ini bisa kita cek ya bahwa F A itu hasilnya positif ya F B karena ini ada di bawah sumbu Y ya sumbu Y positif maka nilai negatif maka kalau kita kalikan ya F A kali F B itu pasti kurang dari nol ya seperti itu. Atau F A dan F B memiliki tanda yang berbeda. Nah ini jika ini terpenuhi ya yang pertama syarat kontinu dia memiliki nilai ya pada semua area antara A dan B dan yang kedua F A dan F B kurang dari nol ya atau salah satunya negatif maka metodemic section akan membagi dua rentang A B ini atau secara fungsi matematisnya A plus B per dua atau nanti akan ketemu titik tengahnya disini atau kita sebut ini sebagai nilai nilai C ya nah ini akan kita hitung juga akan kita hitung pada minor spesial ini menghasilkan nilai F C artinya ini kita masukkan ke dalam fungsi tersebut ya fungsi non-linear tersebut menghasilkan nilai F C nah ini awalnya rentang awal ini seperti ini ya setelah kita reduksi ya setelah kita reduksi dengan nilai setengahnya ini menghasilkan nilai atau rentang baru disini antara C dan B seperti itu nah ini kita cek lagi disini antara C dan B apakah C dan B ini memiliki tanda yang berbeda ini positif yang ini ada di bawah 0 negatif maka rentang C dan B rentang yang merupakan rentang baru ini bisa memenuhi sebagai rentang baru untuk metode B section maka metode B section bisa membagi lagi membagi dua lagi rentang menjadi seperti ini antara ini dan ini seperti itu jadi anda bisa lihat ini awalnya besar mengecil mengecil lalu terus dia membagi dua mereplikasi artinya diulang diulang terus sampai dia akan ketemu di titik yang ini yang merupakan nilai dari akar yang akar yang di kehendaki kira-kira seperti itu itu metode B section secara prinsip seperti itu oke kita lanjutkan nah ini ada beberapa asumsi di dalam metode B section yang pertama ini nilai interpa awal ini harus kita masukkan artinya ini merupakan metode tertutup kita harus memasukkan nilai awal sebagai tebakan nilai akar seperti itu misalkan kita masukkan nilai A dan B nah yang kedua Fx memiliki nilai kontinu pada interpa A dan B ini sudah diungkapkan F A dan F B memiliki tanda yang perlawanan atau F A kali F B kurang dari 0 ini asumsi metode B section untuk bisa digunakan seperti itu nah ini asumsi tersebut untuk meyakinkan kehadiran akar artinya meyakinkan kehadiran akar persamaan setidaknya satu nilai akar setidaknya memiliki satu nilai akar pada interpa A dan B selanjutnya asumsi tersebut digunakan untuk membuat interpa yang lebih kecil yang masih mengandung akar seperti itu dan akan lanjut terus-menerus ya artinya kalau ini dibuat algoritma ya yang pertama kita masukkan tentu nilai A dan B seperti itu lalu kita hitung ya nilai F A dan F B seperti itu lalu di ini ya di cek begitu apakah F A dan F B kurang dari 0 seperti itu ya nah jika kurang dari 0 maka ini bisa berlaku ya seperti itu nah ini secara algoritma ya pengulangannya adalah seperti ini yang pertama adalah jika sudah di cek ya yang ini artinya memenuhi metodemik SSN bisa berlaku maka akan dilanjutkan dengan menghitung nilai titik tengah C sama dengan A plus B dibagi 2 menghitung titik tengah di sini seperti itu nah selanjutnya dia akan menghitung nilai F C nilai C dimasukkan ke dalam fungsi non-lineernya seperti itu menghasilkan nilai F C lalu dia akan menghitung kembali ya mengecek kembali seperti halnya pada saat di atas F A kali F B kurang dari 0 sekarang sudah interval yang lebih kecil ya dengan nilai C F A kali F C kita cek apakah kurang dari 0 ya jika memenuhi ini maka interval baru adalah A dan C sekarang interval sudah berubah ya awalnya adalah A dan B sekarang interval interval barunya menjadi A dan C kira-kira seperti itu nah ini jika F A kali F C lebih besar dari 0 ya ini algoritmanya ya kalau misalkan kondisinya tidak memenuhi ini maka otomatis karena kita sudah meyakini bahwa antara interval A dan B memiliki akar maka akar tidak berada pada A dan C tetapi pasti berada pada rentang antara C dan B kira-kira seperti itu maka interval barunya menjadi C dan B dan terus ini akan diulang ya sampai dengan nilai terkecil dan mendekati nilai akar tersebut kira-kira seperti itu algoritmanya baik yang pertama ini kita coba cek contoh berikut ya kita mengecek apakah metode B section bisa digunakan untuk menghitung akar persamaan non-linear berikut ya ini diketahui F X sama dengan X pangkat 3 ya sama dengan X pangkat 3 min 3 X plus 1 ya cek apakah metode B section berlaku ya untuk interval 0,2 ya artinya A nya 0 dan B nya 2 kita bisa cek ya kalau misalkan kita hitung kita hitung ya maka F A nya begitu ya F A nya kita coba cek ya F A nya sama dengan kita masukkan 0 pangkat 3 ya minus 3 kali 0 plus 1 ya ini sama dengan 1 ya kalau kita masukkan yang F B nya atau F 3 nya F 2 nya ya saya ganti ini ini dengan 0 ya waktu itu F 2 nya waktu itu sama dengan ini 2 pangkat 3 ya min 3 kali 2 plus plus 1 ya 8 min 6 ya 2 plus 1 jadi sama dengan 3 ini kalau kita cek F A positif F B juga positif maka ini tidak memenuhi ya tidak bisa digunakan metode B section untuk menghitung akar-akar ya pada interval 0 dan 2 ya lebih seperti itu nah coba kita cek ini bisakah metode B section digunakan untuk menentukan akar yang persamaan non-linear sebagian berikut ya dengan persamaan yang sama tapi pada interval 0 dan 1 coba kita cek ya misalnya kita masukkan F 0 tadi F 0 sudah kita dapatkan ini nilainya 1 kita coba masukkan untuk nilai 1 ya ini 1 pangkat 3 min 3 kali 1 ya pulih 1 ya seperti itu ini minus minus 1 ini F A sama dengan positif F B sama dengan negatif artinya ini oke ya jadi interval A nya 0 dan B nya 1 bisa digunakan untuk menghitung atau sebagai interval tebakan ya untuk menghitung akar persamaan dari persamaan non-linear x pangkat 3 min 3 x plus 1 kira-kira seperti itu ya jadi di awal kita harus menentukan dulu apakah interval yang kita masukkan ini bisa kita gunakan ya untuk menghitung akar-akar persamaan non-linear baik kita lanjutkan ini dengan latihan mengaplikasikan metode bisection ya untuk kasus yang sederhana berikut ya ini contoh soalnya misalnya gunakan metode bisection untuk mendapatkan akar dari persamaan x sama dengan cos x dengan error absolut ya kurang dari 0,02 asumsikan interval awalnya adalah 0,5 0,5 untuk A ya dan B nya 0,9 oke ya yang pertama saya ingin memperlihatkan bagaimana kalau kita gunakan axle kita gunakan axle maaf kita gunakan axle untuk menentukan akar-akar dari persamaan non-linear ya kita lihat dulu disini misalkan yang dibutuhkan itu apa kita cek dulu ini yang dibutuhkan misalkan tadi yang pertama adalah nilai A nya ya yang harus kita inputkan terus nilai B ya terus selanjutnya kita hitung F A lalu hitung F B ya lalu selanjutnya kita bisa menghitung interval A baru C lalu hitung F C ya lalu kita menghitung error kira-kira seperti itu ya di dalam soal ya kita cek dulu tadi soalnya persamanya adalah X sama dengan atau cos X min X sama dengan 0 ya cos X atau X min cos X sama dengan 0 seperti itu ya X min cos X sama dengan 0 berarti ya kita tulis dulu persamanya disini X min cos supaya nggak lupa kita tulis dulu sama dengan 0 dengan interval awalnya A nya 0,5 ya dan B nya 0,9 kita cek lagi 0,5 dan 0,9 baik ya oke ini setelah kita memasukkan interval ini maka yang pertama adalah kita mengecek nilai A dan nilai B maaf F A dan F B ya seperti itu artinya untuk mengecek apakah interval ini memenuhi atau nggak jadi kalau tandanya berlawanan maka interval ini di dalam interval ini dipastikan mengandung akar dari persamaan non-linear X min cos X ya seperti itu kita masukkan sama dengan ya ini X nya itu adalah ini ya X nya adalah A min ya cos dari X nya adalah A ya seperti itu hasilnya adalah seperti itu ya negatif ya seperti itu dan F B ya F B sama dengan ini ya B nya dikurangi cos dari B ya seperti itu terperoleh seperti itu ini dipastikan bahwa tentang A dan B bisa digunakan ya untuk menentukan akar persamaan non-linear yang di atas ya seperti itu oke selanjutnya kalau kita sudah cek bahwa ini memenuhi ya tentu kalau dalam algoritma ini harus dibuat pengkondisian tertentu ya bahwa F A kali F B itu harus kurang dari 0 maka jika kurang dari 0 ya apa perhitungan bisa dilanjutkan ya tapi kalau tidak ini harus di inputkan nilai A dan B yang baru ya kurang lebih seperti itu oke selanjutnya ya kalau ini memenuhi kita hitung C C nya tadi dari persamaan P section itu adalah ini A ya plus B ya ini kita pakai kurung ya karena ada pembagian di sini dibagi dibagi 2 ya seperti itu lalu kita hitung F C F C nya sama dengan hitung F B ya ini X min ya cos cos X ya X min cos X seperti itu error ya error nya itu kita bisa hitung tadi dari absolut ya absolut dari ya nilai terbarunya adalah nilai C ya nilai C nilai C min C min B ya C min B absolut dari C min B itu adalah ini ya error nya seperti itu error nya adalah dari nilai terbaru dikurangi nilai sebelumnya seperti itu oke ya oke sekarang kita lihat untuk A A gimana nih pengkondisian yang tadi ya ini A ya if ya kita pakai pengkondisian tadi itu kalau misalkan kita menggunakan pengkondisian F A kali F C F A if ya kita kasih kurung 2 ya F A kali F C ya ini untuk kurung pengkondisian untuk kurung perkaliannya kurang dari 0 ya kurang dari 0 nilai F A berarti apa kita kalau misalkan F A sama dengan F C kurang dari 0 maka kita bisa pastikan bahwa antara rentang A dan C memiliki akar atau akar berada pada rentang antara A dan C begitu ya jadi bisa dipastikan kalau misalkan ini terpenuhi maka nilai yang harus kita tulis di A adalah A karena A merupakan salah satu rentang yang memenuhi ya dan nilai B ya kita ganti tapi kalau tidak begitu ya kalau tidak terpenuhi artinya ini lebih dari 0 maka akar bukan berada pada rentang A dan C tetapi berada pada rentang B dan C maka kita tulis ini sebagai nilai nilai C ya seperti itu jadi jika terpenuhi adalah nilainya kita tuliskan di sini A tapi jika tidak kita geser A nya menjadi nilai nilai C kita potong menjadi setengahnya kurang lebih seperti itu karena tadi nilai C adalah nilai setengah dari A plus B kurang lebih seperti itu oke ya pengkondisiannya seperti itu kita coba cek A koma ini kita cek lagi ya oke ada yang salah apa ini yang salah kita coba ini apakah ini harus titik koma ya oh maaf ini A dan C dia tidak mengerti A dan C ya maaf maksudnya kalau A itu ini ya koma ya ini juga dia tidak mengerti lupa tadi F A itu adalah ini oke kita masukkan ke dalam persamaan ya F C itu adalah F A kali F C F A kali F C ini kurang dari 0 maka adalah A ya seperti itu nah tapi jika tidak maka dia C ya seperti itu ya oke oke ya nah sekarang yang B yang B juga sama asumsinya seperti itu yang B kita tuliskan ini adalah if ya F A nya adalah ini ya F A kali F C ya seperti itu kita kasih kurung lagi satu lagi untuk kurung if ya ini kurang dari 0 ya kurang dari 0 maka ya jika ini kurang dari 0 maka nilainya berarti B nya harus kita geser artinya kalau kurang dari 0 berarti akar itu berada pada A dan C seperti itu ya seperti itu sebaliknya dari yang tadi ini algoritmanya sebaliknya asumsinya sebaliknya seperti itu jadi kita tuliskan disini nilai C nilai B nya harus kita ganti dengan nilai C artinya nilai C itu disini adalah nilai ini ya maaf tadi salah aja ya seperti itu dan kalau lebih besar dari 0 ya F A kali F B F C maaf lebih besar dari 0 maka ya nilai B nya tetap nilai nilai B ya seperti itu nilai B nya tetap nilai B kurang lebih seperti itu H ini salah yang ini oke ini nilai B nya adalah tetap yang ini oke salah tulis terus oke ya seperti itu C ini sama dengan yang tadi ya ini X min cos cos X ya seperti itu untuk yang ini juga yang nilai baru ya artinya ini sudah kita perlukan nilai baru nilai A baru dan nilai B baru ya sesuai dengan algoritma dari fungsi B section ya seperti itu ini A atau B ya min cos min cos dari B ya seperti itu min cos B oke ya seperti itu nah C kita hitung lagi nih C ya tentu C sama ya seperti itu kita tinggal tarik aja nih C tinggal tarik aja FC juga tinggal tarik aja begitu ya ini juga tinggal tarik aja nah ini selesai ini sudah setelah ini Anda tinggal mau sampai berapa ya Anda tinggal tarik aja mau sampai ketelitian berapa nanti kita tinggal lihat aja ya sampai error berapa kita tinggal lihat akar yang memenuhinya berapa nanti kita lihat di soal yang diminta itu sampai dengan ketelitian berapa ya seperti itu oke kita lihat ya misalkan kalau Anda ingin sampai ketelitian 10 pangkat minus 3 maka di sini berhentinya di sini seperti itu artinya akar yang memenuhi adalah 0,739 begitu ya jadi akar persamaan non-linear yang dimaksud adalah 0,739 artinya apa ini kalau nilai ini dimasukkan ke persamaan ini maka ya akan mendekati sama dengan 0 kita coba cek ya kita coba cek misalnya di sini saya tuliskan ya sama dengan ya kita tuliskan yang ini ini ya min cos ya min cos nilai yang ini ini harusnya sangat kecil atau dekat dengan dekat dengan 0 seperti itu ya jadi ini kali 10 pangkat minus 5 artinya 0,000 0,000 gitu ya artinya ini sangat kecil dan mendekati 0 nah ini kira-kira ya bagaimana metode metode bisection ya di apa dihitung dengan menggunakan excel ya seperti itu baik selanjutnya bagaimana mengungkapkan algoritma yang tadi ya atau menghitung fungsi yang ini kita hitung dengan matlab ya kita hitung dengan matlab oke ya kalau dengan matlab kita bisa bikin dalam bentuk mpile ya ini khawatir tidak terlihat saya ini bikin di tengah dulu ya ininya khawatir layarnya nanti tidak terlihat sorry ada di sini sebentar oke ya oke ya seperti biasa kalau mengawali program anda jangan lupa menuliskan untuk menghapus variable yang ada sebelumnya barangkali memang sudah ada variable-variable yang anda tuliskan itu sudah ada di memori matlab ya clear all ya dan si lc untuk menghapus layar ya oke kita tuliskan tadi nilai-nilai awal yang atau nilai yang diketahui ya dari soal itu tadi nilai A ya sebagai interval 0,5 seperti itu nilai B nya itu 0,9 ya baik seperti itu lalu kita hitung di sini F A ya untuk kita cek dulu ya F A F A sama dengan Sama dengan F A nya sama dengan A min cos A min cos A A min cos A seperti itu F B kita hitung juga ya F B sama dengan B min min cos min cos B B min cos B seperti itu ya oke seperti itu oke nah kita masuk ke algoritma pengulangan ya algoritma pengulangan nah disini untuk yang pertama kita gunakan for nanti kita cek-cek juga kalau misalnya kita menggunakan while ya sambil kita melatih skrip programan yang sudah dipelajari sebelumnya for ya deklarasinya adalah I sama dengan kalau for itu harus diketahui berapa jumlah looping yang kita inginkan ya seperti itu I sama dengan misalkan kita looping sampai dengan 10 aja dulu ya 10 kali looping seperti itu yang pertama asumsikan aja ya bahwa A dan B sepertinya harusnya disini kita membuat satu cek dulu ya cek bahwa interval ini memenuhi atau bisa digunakan untuk menghitung persamaan non-linear tapi kita sementara asumsikan bahwa yang kita masukkan ya nilai A dan B ya ini memenuhi ya terhadap akar-akar persamaan non-linear artinya di dalam rentang A dan B ada akar dari persamaan min cos x seperti itu baik kita lanjutkan dulu kita fokus ke algoritma dari metode b-sectionnya seperti apa yang pertama kita hitung ya metode b-section itu dia akan menghitung kalau A dan B dia mengandu akar kita hitung setengahnya C atau kita bagi dua ya seperti itu A plus B dibagi dua seperti itu ini nilai baru lalu selanjutnya kita hitung titik yang baru seperti itu kita bayangkan yang tadi di Excel urutan-urutannya itu sangat mirip seperti itu sama dengan C nya sudah ada C min cos min cos C seperti itu oke lalu kita hitung error nya error nya error nya sama dengan ABS ABS dari C min B seperti itu ABS dari nilai C min B misalkan ya nilai akarnya kita tulis dalam hasil aja hasil kita tuliskan dalam notasi faktor aja faktor kolom misalnya kita tuliskan ke bawah hasilnya itu akar yang diperoleh itu siapa disini atau apa variable apa ya tentu akar yang dimaksud adalah tadi seperti di Excel itu adalah variable C dan kita tuliskan error nya berapa seperti itu kita tuliskan error nya berapa oke ya ini untuk keterangan aja kita tuliskan disini apa keterangan dari itu ya keterangan dari variable nya kita tuliskan dalam bentuk F print F print F ya F print F oke ya seperti itu masih ingat bagaimana menuliskan apa deklarasi dari cara menampilkan variable ya di dalam MATLAB ya ini misalkan nilai akar atau akar kita tuliskan ya akar yang dimaksud ya akar lalu error ya error kita kasih 2 tabulasi aja ya misalkan kita kasih 2 tabulasi seperti itu untuk mengasih jarak ya mengasih jarak lalu error nya error ya seperti itu error atau galatnya gitu ya kita dalam Indonesia aja ya galatnya seperti itu lalu pindah pindah ruas ya untuk ke data ya ini adalah untuk enter aja seperti itu untuk enter seperti itu oke ya ini keterangan ya keterangan nah nanti nilainya ini yang di print seperti itu nilai variable hasil perhitungannya ini yang di print kira-kira seperti itu ya oke apa yang dilakukan tadi di dalam Excel itu tadi kita pakai pengkondisian ya if F A gitu ya F A kali F C ya sama kan aja dengan yang tadi kita hitung di Excel ya kurang dari 0 seperti itu kurang dari 0 F A kali F C kurang dari 0 maka B nya kita ganti dengan C artinya akar ini berada ada ada pada rentang A dan C ya jadi B harus kita ganti dengan C kita reduksi yang B gak ada lagi B kita coret B nya kita geser menjadi C jadi kita seperti itu ya nah ini tentu kalau apa B kita geser begitu ya tentu F B juga ini akan berubah ya menjadi F C ya kira-kira seperti itu F B sama dengan F C ya kita geser nah tapi jika tidak ya jika tidak maka akar ada pada rentang A dan C jadi A nya ya sama dengan C ya eh maaf jika tidak maka akar berada pada rentang B dan C ya seperti itu ini A nya kita ganti dengan C seperti itu kita geser ya kita geser ke ini ke A dan apa bisa dipastikan ini harusnya adalah F A ya sama dengan F C ya F A sama dengan F C ya seperti itu ya kira seperti itu F A sama dengan F C lalu kita tuliskan apa akhir ya akhir dari H koen oke and kita cek lagi ya kita cek lagi lihat satu-satu ada yang salah tulis atau enggak oke ya kita tuliskan nilainya ya tampilkan nilainya F nanti kita cek aja ya kalau ada yang salah kita lihat lagi F print F gitu ya F print F oke ya F print F ini kita tuliskan dalam bentuk float karena hasilnya decimal ya % F ya maaf % F ya % F kita kasih tabulasi ya kita kasih jarak ini untuk nilai C ya lalu % F lagi karena nilainya decimal juga yang errornya ya seperti itu % F ini tuliskan hasil tadi ya hasil tadi kira-kira seperti itu ini % F tabulasi % F oke gitu ya ini adalah apa ungkapan ya algoritma yang tadi ya algoritma b-section dalam bentuk kita save dulu ya seperti itu kita save kita coba cek hasilnya seperti apa running apakah betul atau sesuai keinginan lagi wow ya ke sini ya apa yang salah kita cek lagi ini harus pakai pindah ini ya pindah baris disini ya oke pindah baris disini kita cek ya lagi kita cek hasilnya nah seperti ini jadi akarnya adalah dari mulai yang pertama pada saat tebakan awal itu 0,7 ya galatnya errornya 0,2 terus ya ini sampai dengan tadi kalau di Excel itu kita cek ya ini 0,739 ya di MATLAB kita cek juga akarnya adalah 0,739 seperti itu jadi nilai akarnya yang dikendaki adalah ini ya kalau errornya misalkan sampai dengan 10 pangkat minus 3 atau kalau sampai 10 pangkat atau 0,02 ya maka yang diperoleh adalah ini 0,725 baik seperti itu ya metodemic session Anda bisa kerjakan latihan-latihannya ya seperti itu sampai jumpa di perkuliahan berikutnya selamat menikmati